hai 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 saya Adi disini di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara install software rekod dari wave yaitu track live nah software track live yang ini bisa digunakan hingga bisa 128 track nah bisa stereo atau bisa mulu terserah teman-teman mau routing seperti apa nah caranya kita masuk ke browser bisa gunakan browser apa aja kemudian di sini masuk aja ketik waves.com nah di bagian ini download pilih free download kemudian di bawahnya ini klik track live nah ini ada dua versi ada versi Mac dan versi Windows saya klik untuk versi Windows karena saya akan install versi Windows nah untuk download track live teman-teman harus login terlebih dahulu karena kita harus masukkan data di sini jika kita mau download gratisnya Oke saya akan masukkan Oke saya tidak save password ini nah setelah kita login di sini saya klik download untuk yang versi Windowsnya ini file-nya sih tidak terlalu besar hanya sekitar 35,1 MB nah untuk berapa lamanya ini tergantung kecepatan internet teman-teman di sini karena ini sekitar 800 900 kbps ini membutuhkan waktu ya mungkin sekitar satu menit nah ini setelah selesai langsung open file aja ini bisa di close di sini langsung install jika open file nah klik next ini bisa diganti namanya mau jadi apa nih next next install yes oke finish nah sekarang ini sudah sudah terinstall dan saya buka nah ini disini setup yang pertama bagian system setting di bagian audio system settingnya di bagian ini ada audio engine asio kemudian di interface-nya ini ini mau dikoneksikan dan ke mana nih kalau sekarang ini ke asio verface ini yang USB USB RME sound card dan realtech asio ini untuk bawaan laptop saya pilih yang asio di sini akan muncul atau akan tampil seperti ini di bagian sample ini bisa diubah klik di sini dan ganti menjadi 48kHz atau bisa maksimum di 192kHz untuk buffer size-nya ini masih di defaultnya 1024 sample dan kemudian untuk operation mode-nya ini ada dua pilihan di sebelah kanannya ini ada multi-out dan stereo out nah untuk multi-out ini jika mau multi-track nah lihat di bagian bawahnya ini ini inputnya kemudian sebelah kanannya ini hanya dua jika di posisi sekarang ini hanya stereo out maka yang aktif hanya dua jika diganti menjadi multi-out maka ini akan aktif semua nah bedanya multi-out dengan stereo out jika multi-out ini input 1 masuk keluar akan di output 1 dan seterusnya sedangkan stereo out input 1 sampai ke 12 outputnya hanya di dua yaitu output 1 dan 2 nah untuk mengganti buffer size-nya masuk ke bagian control panel sound card yang terhubung di track live-nya disini saya ada fireface control panel saya akan ubah menjadi 256 sampel untuk buffernya disini tetap tidak berubah karena ini belum di oke tapi nanti otomatis ketika ini kita save akan berubah menjadi 256 untuk pengaturan yang lainnya ini tidak perlu juga nggak apa-apa new session nah ini kita membuat folder baru penyimpanannya dimana disini saya simpan di disk file d nah kemudian saya bikin folder baru track live file kemudian open nah disini kita bisa save nama dari project yang akan kita buat misalkan disini tips install track live oke kemudian save nah datanya nanti akan tersimpan di track live yang folder tadi nah ini secara otomatis karena karena tadi mengaktifkan 12 channel input maka disini akan langsung terbuka di 12 track nah mulai dari input 1 sampai dengan 12 nah untuk menghapusnya bisa klik disini kemudian untuk nge-block dari atas sampai bawah ini tahan shift dan klik nah maka ini akan terblok semua misalkan ini saya ulang lagi 2 saya tekan shift plus klik paling bawah jadi saya hanya sisakan di track 1 dan kemudian saya remove untuk channel track yang lainnya sekarang untuk cara rekodnya ini klik di bagian bulat ini ini adalah untuk rekod nah disini sebelum kita rekod disini kita sudah ada indikator led indikatornya ini sudah terlihat di bagian atas dan di bagian bawahnya ini ini sudah ada sinyal yang masuk disini jika tombol ini di klik seperti ini nah untuk memperbesar tampilannya ini di tracknya ini bisa di klik dan ditarik disini di bagian bawahnya ini ada mute dan di sampingnya ada solo kemudian ini speaker nah untuk rekodnya di bagian atas ini adalah bulat nah ini untuk rekod jadi untuk rekodnya harus bulat yang dibawa dan di atas ini harus sama-sama nyala maka ini sekarang ini posisinya sedang rekod karena di software track live ini hanya untuk rekod maka disini tidak bisa proses editing tidak bisa menambah ecu gain dan lain-lain untuk stopnya klik bagian ini dan untuk kembali undo klik di bagian edit undo nah untuk rekod ulang lagi klik lagi di bagian bulat yang atas untuk rekodnya jika mau menambahkan jumlah track yang lebih banyak misalkan 32 track bisa ditambahkan aja klik di bagian menu yang di atas track new track dan ketik sesuai dengan jumlah berapa yang mau dijadikan track disini untuk durasi berapa lama track live ini bisa rekod ini tergantung dari kapasitas penyimpanan data atau SSD atau hard disk yang teman-teman miliki dari PC atau laptopnya oke misalkan saya stop disini nah disini untuk menyimpan data atau save datanya ketik file disini bisa save jika mau export data dari track yang ada di track live nya ini bisa klik kanan di bagian bawahnya ini ada export region data atau import filenya atau bisa klik di bagian menu yang ada di atas file masuk ke export ini mau di mix down atau stem export ini ada pilihan teman-teman silahkan pilih sendiri kenapa disini perlu export file nah karena di track live ini tidak bisa editing biasanya kita membutuhkan software yang lain untuk proses editingnya jadi track live ini hanya difungsikan sebagai media untuk recording sedangkan untuk pindah ke software yang lain kita perlu export data audionya ke format misalkan web atau yang lainnya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati